Halo, ini Ferdian. Hari ini, saya akan berbicara tentang bagaimana untuk menggunakan XAMPP untuk memperolehkan MySQL, PHP, MyAdmin, dan Localhost sekarang, saya memiliki XAMPP control panel di sini yang saya sudah menggunakan XAMPP dan saya memiliki Apache dan SQL saya akan menggunakan XAMPP jika saya menggunakan localhost ini akan menggunakan password jadi ini sangat selesai jadi saya akan menggunakan password saya akan menggunakan password dan ini bagaimana terlihat jika anda menggunakan security kita bisa melihat MyXAMPP MySQL dan MyAdmin juga secara bagaimana kita membuat ini terjadi? kita kembali di sini Anda bisa klik kemudian 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 untuk memperolehkan MySQL dan same directory go ahead type password mungkin terlihat berbeda karena saya sudah menggunakan seperti ini jika anda menggunakan user password password dan saya akan menggunakan password jika anda menggunakan untuk bagian ini untuk memperolehkan localhost atau same directory Anda bisa melakukan password menggunakan password jika anda menggunakan password jika anda menggunakan password jika anda menggunakan PHB myAdmin akan menggunakan password untuk ini saya akan menggunakan saya akan menggunakan klik ok jadi PHB myAdmin anda tidak ada yang bisa menggunakan di PHB myAdmin anda bisa menggunakan user dan saya akan menggunakan password kita yang bisa menggunakan jika anda menggunakan password localhost dan saya menggunakan php myAdmin akan menggunakan password jadi localhost anda akan menggunakan Terima kasih telah menonton video ini, bye bye.